Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kali ini saya akan membahas mengenai kalam ikan yang ada di belakang saya yang ini Jadi sekarang sudah sekitar satu minggu Saya memasukkan beberapa indukan ikan black molly dan kapti Dan kabar baiknya alhamdulillah ternyata setelah saya lihat Barusan ada beberapa anakan dari ikan black molly dan ikan kapti Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe Serta nyalakan tombol notifikasinya Dan saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten mengenai hewan Begitu mari simak video selesai Nah jadi ini kondisi kolam Setelah kemarin satu minggu Saya bikin konten menguras kolam Dan memasukkan juga beberapa ikan black molly dan ikan kapti Tadinya sih niatnya saya cuma ingin mengecek dan kasih pakan Kasih pakan ke dalam kolam Dan mau mengurangi juga air yang ada di dalam kolam Karena tadi sudah agak penuh ya Lumayan takutnya ntar meluber ke luar Karena ini kondisi kolamnya tidak terlalu tinggi Jadi saya akan kurangi dulu Dan tadi sudah beberapa saya kurangi airnya Menggunakan ini nih Menggunakan selang Nah tadi tuh setinggi ini nih Nah ini sudah saya kurangi Wow Dan ini juga tumbuhan air Dari pas kemarin bikin konten Saya cuma memasukkan Cuma sedikit aja Sedikit tumbuhan air ini Dan ternyata Setelah satu minggu Sudah hampir menutupi kolam yang ada di sini nih Ini juga sudah saya kurangi Beberapa tumbuhannya ya Ini juga sudah banyak nih Sudah cukup tebal juga ya Nanti akan saya kurangi lagi juga ini nih Tumbuhan air yang hijau ini Sekalian saya akan lihat nih Kira-kira yang beranak itu Itu ikan black molly Atau ikan gapi ya Nah disini ada beberapa Anakan dari ikan black molly Kita lihat Disingkirkan dulu beberapa tanaman airnya Nah ini teman-teman saya lihat ya Tuh Yang ini tuh Ini ada satu Dua Dan kayaknya ini masih banyak Tapi kayaknya tersebar Buas ya Kita Coba lihat lagi Di sebelah sini Kira-kira ada nggak ya Nah oh itu ternyata ada nih Nah Nah teman-teman bisa lihat ya Ini nih Karena barusan Kebar gembira Buat saya ternyata Ikan black molly Dan ikan gapinya Dia betah ya Itu Nyaman Kayaknya untuk Dia berkembang Di sini ya Ini akan saya kurangi juga nih Beberapa Tumbuhan-tumbuhan air yang ini nih Karena kalau misalkan Posisinya terlalu banyak Nanti Kasian Mungkin agak Nengap juga ya Coba Susukan Adalah Di sini Coba Sebelah sini Ini ternyata Ini masih banyak Tersebar Hampir menutupi Kolam ini nih Ternyata Untuk tumbuhan ini cepat ya Berkembang biaknya Karena ini jaraknya Cuman Satu minggu lah Setelah Saya bikin konten kemarin Sekarang Hampir Menutupi Semua kolam Tidak 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 Indukan lagi di sini Kita coba Lihat ada di mana nih Indukan 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 Yang berada Nah Oleh di sini Tidak ada Ternyata ya Tidak Tidak Tersebut Lihatnya Tidak ada Itu Kanya pada Pada Di pojok Coba pinggirin dulu sekalian dikurangin ininya saya akan kurangi dulu beberapa tumbuhan-tumbuhan ini sampai sedikit ya jadi agak tidak terlalu menutupi kolam ini saya akan menggunakan telat bantu menggunakan serokan jari yang kecil kita coba keluarkan dulu ini beberapa tumbuhan airnya terus pelan-pelan takutnya ntar ke serok anak-anakannya nah 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 ini sekarang kolamnya sudah saya bersihkan dari tumbuhan-tumbuhan air ya nah kita lihat anak-anak dari ikan black molly kita coba lihat sebelah sini nah banyak ya tuh ternyata banyak beberapa anak-anak dari ikan black molly ini kayaknya ikan gapinya juga beranak juga banyak karena ini tercampur ya tercampur dan kayaknya kalau misalkan saya juga tadi lihat beberapa anak-anak dari ikan gapi kayaknya ada di pojokan sebelah sana tuh cuma karena posisinya agak jauh jadi yang terlihat cuma anak-anak dari black molly nah ini dia anak-anak dari black molly Alhamdulillah semuanya pada sehat-sehat kalau ini ikan gapi tuh ikan gapi tuh semuanya pada berkumpul di bawah ini tuh di bawah batang pohon oh wow batang akar maksudnya tuh ikan gapi ikan black molly juga ada di sebelah sini nih nah ternyata bukan hanya di pojok sana ya yang banyak ikan tuh nah di sebelah sini disini juga ternyata banyak juga beberapa anakan dari black molly pada kabur pada kabur mudah-mudahan pada betah pada sehat semuanya tuh dan anak-anakannya pun bisa berkembang sampai tumbuh dewasa ya ini lagi pada berkumpul disini nih banyak juga ternyata ya alhamdulillah hidup saya ternyata saya berhasil mengembangbiakan di kolam kecil di rumah saya ya tuh ada ngumpul disana tuh ada tuh beberapa ikan gapi black molly banyak ya keren-keren ketupar pada berbondong-bondong dimasuk beberapa anakan mereka sebelum di videonya akan saya kasih pakan menggunakan ini kami berikan hias kita coba si biasanya saya memakai makan berupa cacing sutra ya karena ini kebanyakan anak anakan jadi saya coba karena ini saya memakai pelet dulu ya coba kita tabur juga sendiri pojokan juga kita coba tabur tabur pojok juga sekarang sekarang sudah saya kasih makan juga semuanya pada sehat-sehat dan ikannya pun terkembur besar semakin banyak semakin banyak berkembang di kolam kecil ini ya terima kasih yang sudah menonton video ini selesai semoga terhibur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati